Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan judul... Makhluk alam gaib. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Pengantar cerita... Eli Kusuma. Selamat... Yai Alas... Jengang... Siapa kira-kira... Siapa kira-kira... Sampai jumpa di video selanjutnya? Sampai jumpa di video selanjutnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Celle Yang sendirian? Jengang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Serantai sampai jumpa. Makhluk alam gaib. Tua itu yang ingin mencelakakan Nyai Alas Dengan cara menggunakan kejahatan telur Apa yang terjadi di kuburan tua itu Belum lama aku mendengar suara Ledakan di kuburan tua itu Dan Sebaiknya aku melihat Kesana Bergolong melangkah ke belakang pondoknya Dan tiba di sebuah tempat yang sunyi Nampak ada sebuah kuburan tua Berbentuk gundukan batu Ujungnya tertancap batu nisan Berbentuk lingkaran bulan Kuburan tua itu terletak di bawah sebuah pohon beringin tua Bergolong keheranan Dia melihat saat itu kuburan tua Mengebulkan asap kemerah-merahan Asap merah mengapul menyelinguti kuburan tua Asap apa itu Rasanya aku tidak membakar sampah Ataupun setanggi di sekitar kuburan itu Apa yang terjadi di sini Sinar apa itu Kalau aku perhatikan Sinar itu menyerupai sebuah benda tajam Ya Benda tajam Bentuknya seperti sebilah keris Oh keris Ya Sepilah keris Itu pasti benda pusaka Oh Beruntung sekali aku Aku harus mengambil keris itu Tapi Keris itu bersinar merah seperti bara api Aku harus mengambilnya Panas Panas Tanganku menjadi hangus seperti terbakar Oh panas sekali rasanya Aku terlalu berani ingin mengambil keris itu Bergolo penasaran Dia mencoba kembali mengambil keris itu Baru saja tangannya ingin meraih keris itu Mendadak tubuh bergolo terdorong ke belakang Bagaikan didorong dengan kekuatan gaib keris itu Golo jumpalitan Tubuhnya berguling-guling karena terdorong kuat sekali Benda itu sepertinya bukan benda sembarangan Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa Tubuhku terdorong begitu kuat Entah kekuatan apa yang datang mengempasku dari keris itu Keris itu melompat-lompat Keris itu melayang-layang di hadapanku Aneh Benda itu bisa hidup Keris itu jatuh di hadapanku Kini keris itu tidak memancarkan sinar lagi Benda itu sudah berbentuk sebilah keris Yang berwarna kuning keemasan Bergolo memperhatikan keris itu yang tergeletak di hadapannya Benda itu kini sudah menjadi sebilah keris berwarna kuning keemasan Lalu bergolo menjamah keris itu Tangannya tak lagi terasa panas Lalu digenggamnya keris itu Dan diacungkannya di depan wajahnya Oh ini pastilah penakusaka Ya aku tidak boleh main-main dengan keris penemuanku ini Ya aku harus menyimpaknya baik-baik Aku harus merawatnya baik-baik Bergolo tersentak Tiba-tiba angin menderu-deru menyapu tempat itu Apa yang terjadi Kenapa tiba-tiba tubuhku bergetar begini Sepertinya getaran ini datang dari kekuatan keris ini Tanganku bergetar Rasanya keris yang aku genggam ini Terasa berat sekali Apa yang terjadi ini Tidak 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 Keris dalam genggaman bergolo semakin bergetar kuat Bagaikan ada kekuatan yang menggerakkannya Wajah bergolo tiba-tiba berubah menjadi merah matang Bagaikan dihadapkan api yang sedang berkobar Matanya melotot Keringatnya berjucuran Bergolo takut sekali Sementara angin semakin menderu-deru menyapu tempat itu Bergolo tidak bisa menguasai dirinya Lalu dia jatuh berlutut Dan tiba-tiba seluruh wajah bergolo mengeluarkan darah 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 Wajahku tiba-tiba saja mengeluarkan darah Tidak Bergolo semakin ketakutan Darah segar terus meleleh menutupi wajahnya Darah itu semakin lama semakin banyak Dan menutupi seluruh tubuhnya Kini tubuh bergolo nampak merah darah Dia tidak bisa berbuat apa-apa Dia bagaikan disengat kekuatan Chris yang masih digenggamnya kuat-kuat Tiba-tiba Chris dalam genggamannya Melesat dan berubah menjadi bola api Bola api itu terbang ke angkasa Dan lenyap di kegelapan malam Sementara itu di sebuah rumah penduduk di induk desa Sudah hampir tengah malam Kenapa kakang Rusmin belum berangkat ronda Aduh Malam ini rasanya aku malas sekali Biasanya kakang Dalali sudah datang menjemput ya kan Mungkin dia juga malas Nur Aini Sebaiknya kau tidur saja ya Aku tidak mengantuk kan Nah mungkin itu Kang Dalali yang datang kan Kang Dalali Nur Aini Kakakmu ada Hei masuk ya Dalali masuk Masuk kayo Kita berangkat Aduh Rasanya aku malas malam ini Kalau kamu malas meronda malam ini Kamu pasti takut akan ketemu anak jin itu lagi Mungkin juga Sebaiknya memang kalian tidak perlu meronda lagi Kalian bisa ditemukan dengan anak jin itu lagi Seperti beberapa malam yang lalu Iya Aduh kami jadi takut setelah peristiwa itu Ya sudah Nur Aini Buatkan air untuk Dalali ya Baik kan Lama-lama Kalau aku perhatikan Aduh Adikmu itu Nur Aini Aduh Cantik juga ya Iiii Bukan apa-apa Aduh Aku jadi tertarik Hahaha Kemana saja selama ini ha Kalau kau suka Aku tidak mengarang Tapi itu kan tinggal bagaimana Nur Aini adikku saja Gitu lah Ini airnya kakang Rusmin Oh air Silahkan diminum Dan Dalali Sok Sok Inum Aduh Aduh Iya Terima kasih Dalali Kupikir Sebaiknya kita berangkat saja meronda Hah Meronda Meronda Kalau Bapak Kepala Desa kita tahu Kita bisa kena marah Sok Aduh Ayo Ayo Setelah Dalali dan Rusmin pergi Nur Aini menutup pintu rumahnya Gadis itu kemudian masuk ke kamarnya Dan membaringkan tubuhnya di atas balai-balai Gadis itu kelihatan gelisah sekali Sementara itu di luar rumah Kesunyian malam semakin mencekam Dan mendadak seberkas sinar merah berbentuk bola api Melesat dari kegelapan angkasa Lalu bola api itu kemudian jatuh di depan pintu rumah itu Bola api itu hancur Dan menjelma menjadi gumpalan asap merah Asap merah itu bergulung-gulung membentuk sosok tubuh Dan saat berikutnya Asap merah itu menjelma menjadi sosok tubuh seorang pemuda desa Wajah pemuda itu menyerupai Dalali Oh kakang Dalali Kenapa kembali lagi Mana kakang Rusmin Kakang Dalali Kenapa kau diam saja Ada apa Kakang Dalali Kakang Dalali Kau kenapa Ayo masuklah Duduklah Ada apa kakang Dalali Kau sepertinya sedang mengalami sesuatu Kakang Dalali Kakang Kenapa kau masih saja diam Aneh Kenapa kakang Dalali sikapnya jadi begitu Dia sama sekali tidak mau bicara Ada apa ya sebenarnya Aku sama sekali heran Padahal Dia baru saja berangkat pergi ronda bersama kakang Rusmin Tapi tiba-tiba dia kembali sendirian Kakang Dalali Ada apa sebenarnya Kenapa kau tidak mau bicara Apa yang akan kau lakukan Lepaskan tanganku Kenapa kau tarik tanganku Lepaskan 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 Kau mau apa Jangan Jangan peluki aku Jangan kakang Dalali Jangan Tidak 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 Jangan kau lakukan ini kakang Dalali Jangan Jangan kakak Kenapa kau lakukan itu kakak Kau bajingan Kau harus bertanggung jawab kakang Dalali Kau harus bertanggung jawab Aku akan melaporkan perbuatanmu pada kakang Rusmin Kakak Dalali Jangan pergi Setelah kau puas menengut ke gadisanku Lalu kau pergi seenaknya saja Ayo Bicaralah Apakah kau sudah bisu Apakah kau berpura-pura bodoh Bicaralah Jangan diam saja Kakak Dalali Sosok laki-laki yang menyerupai Dalali Tiba-tiba pergi dari kamar itu Nuraini mengejarnya Tetapi orang itu sudah lenyap keluar Kakak Dalali Kakak Dalali Oh bajingan Kembali Kembali kau Tidak Sementara kita kembali melihat keadaan Nuraini Gadis desa Yang telah direnggut ke gadisannya oleh makhluk alam kait Beberapa minggu kemudian Nuraini Nuraini Kenapa kau Kau sepertinya ingin muntah-muntah Eh Apakah kau sakit Nuraini diam saja Gadis itu terus mual-mual Serasa ingin muntah Itulah pertanda Dia telah mengandung bayi makhluk alam kait Bagaimanakah kisah selanjutnya Nah saudara pendengar Ikutilah kelanjutan serial misteri mini pellet Yang dipersembahkan oleh PT dan kos laboratoris Indonesia Di radio kesayangan Anda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!